Halo guys kali ini saya mau unboxing kabel data Sager ya saya beli di online dengan harga 27.500 Oke langsung aja kita lihat kita unboxing aja ah ini dia ini dia guys unitnya guys ya barangkali temen-temen mau ada rencana beli kabel data tipe USB ya ini bukan type-c ya ini maksi micro USB ya merknya Sager warna hitam panjangnya satu meter ini ada lampu ini ya di bagian jack depannya itu ada lampu kedip bukan lampu kedip sih kayak lampu indikator gitu oke guys seperti inilah bentuknya Oh belum melihat juga sih dalamnya seperti apa kita langsung buka aja deh kalau gitu kita langsung buka langsung lihat kabelnya oke Wow bisa dilihat ya teman-teman kabelnya warna hitam gede gede banget temen-temen kabelnya tuh terlihat kokoh ya terlihat kokoh kuat ya mudah-mudahan bisa awet gitu ya sampai beberapa tahun ke depan buat temen-temen yang mau ada rencana beli kabel data micro USB narki Sager bisa dilihat dulu ya bisa dilihat reviewnya seperti ini ya temen-temen ya hanya hitam Oke saya buka aja dulu ya tali pengaitnya kita lihat dulu lumayan panjang tali pengaitnya juga ada sekitar 10 cm ini main panjang ya dari USB kita lihat bentuknya saya seperti biasa ya kuat-kuat banget sih kalau dari dari segi dari segi fisik dari segi material kayaknya kuat terus dari bahan kabelnya juga ini udah kain ya udah bukan plastik lagi tipe benang dianyam gitu tuh kan teman-teman bisa lihat ya ssager untuk kabel bagus sih menurut aku lumayan bagus ya dari segi material dari segi bahan terlihat kokoh oke langsung aja kita cek ya kita cobain saya ambil colokan dulu sambil colokan dulu buat ngetesnya terus adapter kali ini saya pakai adapter realmi ya yes yang outputnya dua volt maaf dua ampere 5 volt dua ampere ini eh masih tergolong lama sih kebetulan disini saya masih pakai kabel data USB micro mereknya saya akom ya bro ini merek akom itu udah lama banget sih guys itu udah 2 tahun lebih sih itu makanya saya ganti pakai yang ssager tadi saya mau beli yang ekom lagi cuman saya lihat-lihat di tokonya udah abis topnya udah nggak ada ya guys sorry guys ya barusan ada motor lewat mudah-mudahan awet ya guys ya disini saya lihat oh lampu indikatornya nyala ya guys ya tuh warna biru Tosca ya bisa teman-teman lihat orang biru Tosca dia tetap 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 hidup ya walaupun baterai sudah terisi penuh lampu indikatornya juga tetap hidup nah ini dia guys kabel data merek ekom ini dua tahun setengah atau tiga tahun deh ini tuh awet banget sebenernya bahannya itu masih bagus cuman karena mungkin udah terlalu banyak gua masuk di cek pengisian makanya mungkin ada salah satu komponen yang yang oh rusak atau ya atau sendiri lagis dan sebenernya masih bisa dipakai yang warna merah ini akom ini cuman aku putuskan buat beli hakisulnya kalau kesenggol dikit aja udah ya nggak lancar gitu kadang masuk kadang enggak oke seperti inilah yang belum sempet aku ini sih waktu itu kan karena buru-buru enggak sempet aku bikin videonya juga kenya sekalian aja review sekarang jadi ini tuh kabel USB 2 tahun yang yang lalu ya guys ya aku beli cuman baru kali ini aku review dan pas lagi rusak baru aku review sudah rusak guys ini pas udah rusak baru aku review kan lucu ya tapi enggak papa lah barangkali temen-temen masih nemu yang merk ekom yang model begini ya aku enggak tahu persis sih tipe berapa-berapanya udah lupa kan udah dua tahun setengah lebih si aku pakai casan ini lumayan awet sih kalau menurut aku tuh ekom karena mungkin udah doll makanya aku udah nggak pakai lagi nih Aduh oke lah mungkin kabel yang ini mau aku simpen aja barangkali suatu saat masih bisa diperbaikkan itu temen-temen ini tampilan bungkusnya dari belakangnya Oke guys sekian dulu ya handboxing dan review kabel data micro USB merek esager kali ini Terima kasih sudah menonton